Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pembinaan kaligrafi disini saya ingin menjelaskan peralatan untuk kaligrafi dan bagaimana cara meracik tinta dan sebagainya nah ini adalah handam yang digunakan untuk menulis itu bagian sini nah untuk kadang kan masih tebal kalau masih tebal itu bisa dilapikan pakai cutter ini pelan-pelan aja ini menipiskannya secukupnya aja dan kalau misalnya terlalu besar ini terlalu besar tipnya ini ini bisa ditipiskan di bagian sini atau di sisi lainnya ini udah bagus selanjutnya adalah meracik tinta ya kita buka dulu tintanya oh ya saya menggunakan tinta Cina ya sebenarnya bisa pakai tinta Jepang juga bisa sebelum kita tuangkan tinta ke wadahnya ini kita pakaiin dulu penang wall nah penang wallnya ini diambil secukupnya aja ini supaya ketika tintanya ditaruh disini dan untuk menulis itu tuh gak blober gitu jadi biar tinta yang diambil dari penanya ini tidak terlalu banyak selain itu juga biar tidak mudah tumpah oke nah setelah itu kita tuangkan tintanya secukupnya selamat menikmati oke jangan lupa ditambahkan sedikit air kurang lebih perbandingannya itu satu banding satu dengan jumlah tintanya nah kira-kira kayak gini di bagian bawahnya ini kita aduk aja sampai merata jika masih terlalu kering ditambahin air lagi sekarang kita tes dulu ini kalau misalnya terlalu bening nah gini ini biarannya kurang tinta jadi tadi airnya kebanyakan oke kita coba lagi oke sudah lumayan bagus oke selain itu kalau misalnya ingin meraut handam kita harus melihat posisi handamnya ini handam itu secara teknis tidak bulat ya nah bisa dilihat kan dia tidak bulat tapi ada bagian yang pipih disini kita kalau mau merautnya itu harus di sebalik dari yang bagian pipih ini misalnya ini kan untuk ukuran 3 mili disini saya akan buat yang 1,5 mili untuk harokat nah kurang lebih ambil ancang-ancang yang agak panjang kurang lebih 3 cm segini nah ini bagian pipih nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi lebih kecil dari bagian ini masih terlalu tebal oke kurang lebih seperti itu sekian untuk bagaimana cara mempersiapkan alat kaligrafi terutama dengan handam ini dan tinta dan bagaimana cara merawatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh